Bidah beliau diterima di sisi yang maha kuasa. Bidah beliau diterima di sisi yang maha kuasa. Bidah beliau diterima di sisi yang maha kuasa. Di Jakarta, Bogor, Tangerang, hingga Bandung. Sedangkan di pusat gempanya sendiri, yang di wilayah Banten, gempa mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Sebuah akun Twitter membagikan gambar sebuah bangunan sekolah yang hancur berantakan. Bidah beliau diterima di sisi yang maha kuasa. Bidah beliau diterima di sisi yang maha kuasa. Kita sering melihat anak-anak bertengkar. Mulai dari adu mulut atau saling menjahili satu sama lain. Namun, tahu ke Anda, bagaimana jika anak seorang presiden bertengkar? Pertengkaran kedua anak laki-laki presiden Jokowi ini sepertinya sangat kreatif ya. Pasalnya Kaisang mengunggah foto sang kakak yang ia edit dengan tak biasa. Melalui akun Instagram pribadinya Ad Kaisang P, foto ini sampai di-like 400 ribu kali. Tak tinggal diam, sang kakak membalas perlakuan adiknya. Gibran juga mengunggah foto sang adik yang telah ia edit sebelumnya ke akun Instagram Ad Cipari. Melihat kakaknya membalas, Kaisang mengunggah foto editan yang tak kalah lucu dari sang kakak. Ada-ada saja ya perang ala anak presiden ini. Apa yang akan Anda lakukan jika datang ke tempat bersuhu kurang dari 18 derajat Celcius? Dapat dipastikan Anda akan kedinginan bahkan membeku ya. Namun, sepertinya hal tersebut tak berlaku bagi sang presiden. 19 Januari kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan aksi yang tak biasa. Bayangkan saja, ia bertelanjang dada di kawasan sungai Seligar, Moskow, Rusia dengan kondisi suhu mencapai minus 5 derajat Celcius. Beginilah ekspresi sang presiden ketika menceburkan dirinya ke dalam sungai yang super dingin. Tak tanggung-tanggung, ia menculupkan dirinya ke sungai sampai tiga kali loh. Rupanya Presiden Putin melakukan aksi ini dalam rangka ritual untuk memperingati hari pembaptisan Yesus Kristus yang dulunya terjadi di sungai Jordan. Rangkaian ritual ini juga dihadiri oleh beberapa pendeta. Tadi yang tahu kapan kecelakaan akan terjadi. Pengendara motor gede berikut tak sengaja bersenggolan dengan sebuah mobil. Peristiwa ini terjadi pada minggu 21 Januari lalu di daerah Jakarta Barat. Para pengendara motor ini mengaku bahwa daerah yang mereka lalui ini memang menjadi satu arah saat hari biasa. Namun akan berubah dua arah ketika akhir pekan. Kemungkinan sang pemilik mobil beranggapan bahwa saat itu hanya satu arah. Dengan laju yang sangat cepat, mobil tersebut tak sengaja menabrak beberapa motor anggota klub motor gede. Kejadian ini menyebabkan dua motor anggota mengalami kerusakan parah, bahkan salah satu rodanya hilang. Dalam insiden ini, pengemudi tak ada yang mengalami luka berat. Karya anak bangsa memang selalu memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya seperti motor dari salah satu bengkel di lebak bulus. Motor bergaya chopper line ini ternyata menarik minat Pak Jokowi saat pertama kali dipamerkan saat peringatan sumpah pemuda di Istana Bogor tahun lalu. Bagaikan orang jatuh cinta, Pak Jokowi langsung memesan motor yang dibanderol dengan harga sekitar 150 juta rupiah ini. Jokowi berharap nantinya Indonesia bisa mengekspor motor-motor chopper dan produk-produk lain buatan anak bangsa ke luar negeri. Tidak hanya sebatas ASEAN. Uniknya meski sudah dipesan dan disiapkan jauh-jauh hari, motor ini baru mendarat di Istana Bogor 20 Januari 2018 kemarin. Kabarnya Pak Jokowi berniat ingin turing naik chopper barunya ini ke Papua dan Kalimantan. Wah, ditunggu ya Pak kabar turingnya. Seorang gadis cantik asal Inggris Elle Darby merupakan seorang social media influencer. Namanya tiba-tiba mencuat di media sosial ketika diundah oleh akun Facebook resmi sebuah hotel di Dublin, Irlandia. Rupanya Elle mengirim sebuah surat elektronik pada pihak hotel mewah The White Moose Cafe. Dalam suratnya Elle menawarkan untuk mengulas hotel tersebut di akun media sosial miliknya. Sebagai imbalannya, pihak hotel memberikan penginapan gratis beberapa malam. Ternyata pihak hotel menolak penawaran Elle dengan menanyakan bagaimana caranya para karyawan bisa digaji jika hotel memberikan penginapan gratis untuk Elle. Penolakan yang dipublikasikan ini menjadi heboh. Elle sendiri akhirnya memposting video yang membahas rasa malu dan kesalnya karena ditolak oleh sebuah hotel dengan kondisi mata yang sembang seolah baru saja menangis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sang kepala suku menyanyikannya dengan lantang. Banyak warga net berkomentar salut dan memposting ulang video ini. Wah, keren sekali ya. Kabar baik datang dari musisi bertalenta asal Inggris, iya, Ed Sheeran. Tidak pernah terdengar kabar asmaranya, tiba-tiba 21 Januari kemarin, musisi yang pernah berduet dengan Color Swift dan Beyonce Knowles ini mengunggah foto mesranya bersama seorang wanita. Diketahui bernama Cherry Seaborn ini ternyata tunangan dari Ed Sheeran. Sebelum memutuskan untuk bertunangan, ternyata mereka telah menjelin kasih sejak 2015. Cherry merupakan teman sekolah Ed Sheeran di Inggris. Mereka telah berteman dekat, namun pelantun lagu Perfect ini baru menyatakan cintanya setelah menjadi seorang musisi terkenal. Selamat ya, semoga langge. Tahukah Anda jika di Arab Saudi terdapat vakal berlapis emas? Berapakah biaya untuk membuatnya? Temukan jawabannya setelah yang Sabtu ini tetap di On The Spot. Terima kasih telah menonton!